Oh, ulang tahunnya Ambi juga kan? Jadi aku juga mau ada surprise. Jangan kaget ya. Siapkan oksigen. Kita mau keluarga inti menerima keluarga Ferry. Keluarga Ferry kan keluarga besar ya. Karena kakak beradinya lima orang ya. Iya, lima orang. Suaminya, istrinya, anak-anaknya. Wah, lumayan tuh. Jadi aku juga mau persiapin juga nih sama Mama. Jadi ya insya Allah ulang tahunnya Ambi juga kan? Jadi aku juga mau ada surprise. Jangan kaget ya. Siapkan oksigen. Tapi tetap masih ada rasa deg-degan gak sih menjelang hari pernikahan? Ya, dia nih. Gila. Apa yang surpestinya? Sudah aja. Ya, kalau deg-degan sih lebih kebahagia ya. Makanya aku tanya tahun lalu ulang tahun gimana? Dia bilang gak gimana-gimana. Aku olah, jangan gitu loh. Enggak sih lebih kebahagia aja sih perasaan. Sebenernya di kandang sembilan ini jadi kado yang jadi kado spesial tuh pernikahan lah. Kado yang paling indah kan? Iya, kado yang paling indah. Yang paling indah. Yang terasa tinggi. Makanya hafalin lagu melamarmu dong. Gimana? Bukan, itu labia kahitna. Oh, labia badai. Oh, iya. Oh, iya. Ya, olah. Yang begitu kan. Iya. Terus, sudah belajar hijab kabur gak? Apa? Wah, itu sudah hafal. Gini, gini. Enggak lah. Kan, itu kan apa ya. Kalau saya sih lebih, ya mempersiapkan segala sesuatu ini ya gitu. Cuma ya kalau hijab kabur saya sih gak tahu bayangan saya tuh pasti saya akan sangat terharu sih kalau dari sekarang saya ngebayangin. Karena saya tuh benar-benar kenapa saya bilang anugerah terbesar ya, dia membukakan hati untuk saya gitu. Di saat saya start dari nol, makanya saya bilang saya jatuh cinta tuh pertama kepada hatinya dia baik banget gitu. Baik banget. Dan sosoknya juga sosok yang saya kagumi gitu kan. Terus kalau cantik tuh bonus lah buat saya gitu. Tapi emang hatinya Fena tuh insya Allah cantik buat saya. Jadi doa selama ini di saya tuh ada di sana sini? Ya, itu doa saya selama ini. Yang saya pikir, ah gak mungkin lah ada orang yang seperti yang saya inginkan gitu. Tapi ternyata ya ada duduk di satunya saya sekarang. Yang membuat Husayana jadi menerima dengan segala kekurangan ke generi? Ya, itu udah sering banget aku sebutin. Itu tuntunan Allah. Rasa keyakinan, rasa cinta itu pasti dari Allah. Jadi udah sering banget aku sebutin. Ya, insya Allah nanti kedepannya Allah yang terus menuntun. Karena semuanya itu dituntun sama Allah. Jadi sekarang apapun kita lagi sedih, lagi apa, kita selalu mengangkat kedua tangan. Ya, bener. Tapi emang hati kan kering banget mendepankan kayak yaudahlah Mas Fari dulu, Mas Fari dulu, Abi dulu, Abi dulu. Apa sih yang membuat saya ngalah gitu? Jadi saya kan pengalaman di depan gitu. Kenapa pengalaman mundur sebukit dan bergantung? Sebenarnya sih gak mengalah ya kalau sama Abi. Tapi di umur saya kan 50 tahun ya tahun ini. Maksudnya kalau Abi ada tawaran politik, otomatis saya pasti akan memprioritaskan Abi yang untuk maju. Kalau saya tuh ya bisa iya, bisa enggak. Karena kan kapasitas saya kalau udah jadi istrinya Abi tetap harus fokus menjadi istri. Istri itu kan tetap harus mendampingi. Tapi kalau misalkan di kemudian hari rezeki saya juga ada di politik ya baru. Tapi gak maksain diri yang harus terdepan ya. Karena kan saya juga memang udah punya cita-cita pengen banget kalau jadi istri itu yang bisa bener-bener berganti sama suami. Jadi emang harus dibagi lah waktunya. Ya capek juga. Lebih-lebih menjalankan tugas dan kapasitas sebagai saya sebagai rumah tangga dan suami, Vera sebagai istri dan ibu dari anak. Karena kan kalau di politik aku udah 10 tahun ya alhamdulillah udah pernah gitu bukan gak pernah. Pemirsa demikian kabar terbaru dari dunia hiburan tena air. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. SK Entertainment untuk menyaksikan video-video selanjutnya. Sampai jumpa.